Intro Di Banjarmasin masih banyak sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan mulai dari rusak ringan hingga rusak parah walaupun karena secara keseluruhan mendapat bantuan perbaikan namun di tahun 2022 ini pemerintah kota Banjarmasin telah banyak menyediakan anggaran terkait perbaikan sekolah rusak yang tersebar di seluruh wilayah kota Seribu Sungai ini Di Banjarmasin masih banyak sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan mulai dari rusak ringan hingga rusak parah walaupun karena secara keseluruhan mendapat bantuan perbaikan namun di tahun 2022 ini pemerintah kota Banjarmasin telah banyak menyediakan anggaran terkait perbaikan sekolah yang rusak yang tersebar di seluruh wilayah kota Seribu Sungai ini Kepainas Pendidikan Banjarmasin Nuria di Wetakuni Prima TV besokan Sabtu 10 Desember 2022 memadakan anggaran yang disediakan pada APBD tahun 2022 sebesar Rp50 miliar kadang mencukupi untuk memenuhi berbagai kegiatan peningkatan mutu dan kualitas untuk perbaikan sekolah rusak di Banjarmasin dikarenakan dari 208 sekolah SD1 SMP 40% diantaranya mengalami kerusakan yang cukup parah sedangkan anggaran yang digunakan untuk perbaikan sekolah yang rusak yang kaya perbaikan pagar, ruangan kelas maupun halaman sekolah masih sangat kadang mencukupi Nuria diberharap pada tahun 2023 nanti akan mendapat dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat agar bisa meningkatkan untuk bantuan perbaikan sekolah yang rusak lantaran dana alokasi khusus yang digunakan untuk perbaikan SD1 SMP di Banjarmasin hanya sebesar Rp2,3 miliar terbatasnya anggaran tersebut maka dinas pendidikan Banjarmasin nantinya ujar Nuria di akan lebih teliti lagi dalam melakukan perbaikan jika kerusakannya di atas 50% maka sudah menjadi kewajiban dinas pendidikan untuk melakukan perbaikan sedangkan bagi sekolah yang hanya mengalami kerusakan di bawah 50% maupun sekolah yang sudah berstatus agreditasi A dihimbau untuk bisa melakukan perbaikan sekolahnya menggunakan dana BOS harapannya mengalami kalau dunia pendidikan semuanya harus terbaik makanya sistem prioritas yang kita lakukan kan kita ini ya cukup banyak yang mempunyai sekolah itu ada 28 sekolah utama negeri 35 SMP dan di situ kadang-kadang yang waktu di kerajaan kan di bidang berbeda SD ya di SD itu hampir kalau dihitung Rombel itu hampir banyak yang rusak banyak yang sudah jadwal serta di sehingga ini juga akan mendapatkan pada itu semua kita juga memaklumkan dari APBD kita sendiri kita untuk APBD ini hanya sekolah 50 miliar di perbaikan nah 50 miliar itu bagi-bagi lagi ada yang berbaikan ada yang berbaikan nah jadi sifatnya sifatnya sifatlah mudah-mudahan nanti ya ke depan ya kami harapkan apa bantuan-bantuan pusat DAK itu yang banyak sehingga DAK juga mempunyai syarat yang pentad karena mereka apabila mempunyai sebuah sekolah itu mempunyai aguritas sekolah jadi mereka juga mempunyai bantuan kepada sekolah sekolah-sekolah sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi yang akan ada di sini karena mereka sehingga dalam data metodik data penyelitian metodika, sarana, penyelitian semua ini datanya ada di sekolah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati